Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketika kalian mengedit video menggunakan aplikasi Cane Master versi gratis, biasanya akan ada watermark atau tanda air bertuliskan Cane Master pada video yang telah diedit. Sebenarnya cara yang paling mudah adalah tentu saja dengan menggunakan aplikasi Cane Master Mode ya. Namun untuk kali ini saya coba cara lain dan cukup gampang. Silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, untuk mengedit dan menyimpan video di aplikasi Cane Master tanpa ada watermark, caranya sangat mudah. Pertama kalian buka aplikasi Cane Master seperti biasa ya. Saya disini menggunakan versi asli sekali lagi. Contoh saya akan edit video yang ini. Kemudian untuk posisi penempatan layarnya sekarang kita ubah. Klik untuk ikon yang ada di atas ini, lalu pilih sama dengan. Selanjutnya untuk gambar kita perkecil dan posisinya kita pojokkan ke sebelah kiri baling bawah. Nah seperti ini. Untuk posisinya jangan sampai menyentuh logo Cane Master yang ada di atas ini. Nah seperti ini ya. Kemudian oke. Nah sekarang kalian bisa melakukan pengeditan secara bebas. Baik menerapkan efek, memotong, atau segala macamnya ya bisa. Disini saya contohkan untuk memotong videonya. Nah sekarang kita simpan untuk videonya. Dan berikutnya akan kita hapus untuk logo dari Cane Master yang ada di atas tadi. Sekarang kita save. Kemudian untuk mengekspor, saya sarankan untuk menggunakan resolusi yang tinggi. Yaitu 1440px. Kita ekspor, kemudian skip, dan tunggu sampai videonya selesai. Oke setelah video berhasil disimpan, selanjutnya kita putar terlebih dahulu. Nah disini kalian akan melihat logo Cane Master ya. Tinggal langkah terakhir kita hapus dengan menggunakan aplikasi lain. Aplikasi yang digunakan untuk menghapus logo tadi adalah aplikasi video crop and time. Sekarang kita buka aplikasi ini. Ukurannya kecil ya. Kalian bisa mendownloadnya di playstore secara gratis. Oke setelah masuk, kemudian kita pilih crop. Lalu pilih crop and time checker. Lalu pilih video yang tadi yang sudah diedit di Cane Master. Selanjutnya disini kalian ubah untuk ukurannya. Sesuaikan dengan ukuran video kalian ya. Disini saya menggunakan landscape 16 berbanding 9. Kemudian sekarang kita perkecil untuk videonya ini. Dan untuk tulisan Cane Master usahakan berada di luar garis. Setelah selesai, kemudian kita simpan. Oke sudah selesai, kemudian centang. Sekarang kita putar videonya. Mantap sekali, sudah berhasil disimpan dan tanpa ada watermark dari Cane Master. Itu dia teman-teman tutorial singkat cara untuk mengedit dan menyimpan video di Cane Master tanpa ada watermark. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.